Intro Aduh, 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 aduh Aduh, gue gak muat Gak muat ya, Mas Mas ada balgula lagi, Mas Akhirnya Mas Uya Masuk lewat jendela Dan bukain pintu Tuh, gue buka, buka pintu sini Cepet, cepet Ya Dan Ica bener-bener Nangis, histeris Kita gak tau dia kenapa Kenapa, kenapa? Kenapa, cak? Dia nangis-nangis Katanya dia liat paku Nanti aku masuk Ada paku sama darah Gue gak liat apa-apa Gak ada di mana, di mana Di bagian mananya Lagi-lagi kita tidak menemukan apa-apa Ini jangan-jangan bener Kata cewek yang kemarin bilang Temen kos sebelah kosnya itu Ya, Mas Dia itu bohong Jadi kamarnya itu tidak pernah ada yang namanya belatung Atau benda-benda lain Karena dia itu sudah begini Jadi, sebetulnya Kita dikerjain apa gimana sih? Iya, 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 iya Tenang, 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 tenang Ini ada sesuatu tadi Dan saya melihat Di tempat tidurnya ada selimut Yang agak Seperti ada tumpukan di dalam Saya berkandikan diri untuk membuka selimut tersebut Dan saat saya buka Ternyata isinya adalah Tadi bukan itu, Mas Mas bebek doang Apaan sih Pakku? Tadi banyak banget Pakku disitu Pakku yang berubah jadi bebek gitu? Hehehe Gak, Suwiyo Hehehe 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 Apa yang ini? Ini pacar aku baru beritual Dari Mamanya Oke gitu Hehehe Hehehe Kembali yang lalu Kita ngikutin pacar aku Gipen-gipen lo Ayam Iya, sama pisau itu, Kak rushed Di bawah-bawah gitukan Masih dia ngelaguin BEin Pak Suwiyo Hii Ayo... Lepas, will... Yaudah, yaudah, yaudah... Sabar dulu, yaudah terus... Yaudah, kira-kira ini deh... Kita selidikin, kita selidikin. Oh iya, please. Eh, bentar deh. Nyium ini gak sih? Nyium bau, bau gak sih? Pas kita mau pergi dari kamar Ica, gue nyium suatu bau yang aneh. Kayak bau, bau bang, bau bangki, tapi dari sini ya. Bau banget loh. Lo cium gak coba? Mas Uya, Mas Uya. Apa, 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 apa? Coba sini deh, apa hidup gue yang salah ya? Ini loh banget, ini loh banget. Lo cium gak? Iya kan? Dan itu ada di dalem. Ini kamar siapa nih? Siapa? Arah? Kita masuk dong, kita cari tau itu bau apa sih? Saya datangin sumber baunya dan itu dari bawah bantal. Dan saat saya buka bantalnya... Aduh! Itu saya juga gak liat tuh tikus mati, apa-apa mati. Cuma kok di dalam kain yang dibungkus seperti permen. Aduh! Aduh, gue gak kuat nih. Ini nih, Mas. Gue gelih. Dan saat kita keluar dari kamar tersebut... Eh! Apa-apa ini, Mas? Pas ke kamar gue aja gak sopan? Enggak, tadi kita tuh nyium-nyium. Sorry, sorry. Kita nyium-nyium bau aneh dari kamar lo gitu loh. Bau aneh, bau apaan? Oke, sekarang ini... Punya siapa? Ini punya lo bukan? Lo ngaku. Lo ngaku aja. Tapi gue gak tau apa-apa tentang ini. Lo sama dengan gue. Tapi gue gak tau tentang ini, gue cuma disuruh. Lo pernah gak naruh belatung di kamar dia? Lo naruh bunga-bunga kering di kamar dia? Lo naruh paku-paku di kamar dia, bener gak? Tapi aku tuh cuma disuruh. Iya, tapi lo yang naruh kan? Iya, iya, aku naruh juga. Tapi aku disuruh. Disuruh. Dan lo naruh pas dia keluar, lo ambil lagi kan? Biar seolah-olah hilang. Biar seolah-olah dia cewek haluh. Biar seolah-olah dia cewek yang tukang ayah. Tunggu gue naruh aku kayak gitu. Lu yang ngelakuin? Iya, iya, iya. Lu disuruh? Disuruh siapa? Aku gak bisa ngasih tau siapa yang nyuruh aku. Cuma nanti jam setengah 10 aku akan di Sherlock. Tempat dimana mereka akan bertemu nanti. Dibilang kata juga mereka. Berarti ada dua orang dong. Mereka lebih dari satu orang. Kita tanya lokasinya dia gak mau ngasih tau. Nanti aja akan saya Sherlock nanti menjelang jam 10. Kenapa gak sekarang ngasih? Gak sekarang aja kasih tau. Yaudah nanti gue kasih tau. Udah lu harus pergi aja dari sini. Pergi. 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 Garangin disini lagi ya. Jadi selama ini? Dia ngelakuin itu berarti? Dia. Dan lo gak diguna-guna kan? Gak tau. Tapi dia disuruh oleh orang. Dia gak mau kasih tau siapa orang yang nyuruh dia untuk ngelakuin ini. Berarti dia gak halu. Dia gak halu. Sorry kita gak percaya sama lo. Sorry kita gak percaya sama lo. Berarti belatung itu ada. Itu bunga itu ada. Semua itu ada. Cuma dia taruh. Pas dia pergi dia ambil lagi. Jadi seolah-olah bikin teror dia. Seolah-olah mistis gitu ya? Tapi masalahnya yang nyuruh siapa? Oke gini. Nanti lo coba. Dia bilang setengah 10. Mau kasih tau lokasi. Kita harus dateng jam 10 di tempat itu kan? Ya udah. Kalau lo coba incer dia deh entah. Sekarang lo ikut dulu ke tempat. Satu tempat. Kita udah menyetting sebuah tempat. Dimana cowok lo akan bertemu dengan penggoda kita. Bentar lagi ya. Bentar lagi yuk. Kita ikut sebelum kita sambil kita nunggu jam 10. Kita cabut dulu deh. Yuk. Kita memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat. Dimana kita sebetulnya sudah melakukan sebuah proses penjebakan sebelumnya. Ini maksudnya apa sih mas? Di cafe kayak gini mas? Oke tenang. Jadi gini. Sebetulnya cowok lo tuh udah kita goda. Dan penggodanya itu sebetulnya Jessica. Jessica? Dia itu. Dia ngelepon cowok lo dan dia tanggepin. Namun rencananya bukan Jessica yang akan masuk ke cafe tersebut. Jessica akan pura-pura terlambat. Tapi nanti kita akan masukkan penggoda lain yang akan duduk di meja seberang atau deket cowok lo duduk. Dan disitu udah ada kamera semua. Kita lihat sebelum Jessica dateng dia akan tergoda apa tidak dengan penggoda kita yang ada duduk disitu. Panjebakan pun dimulai. Mas, mas itu kan cowok aku mas. Iya, iya. Berarti kan dia terpancing. Itu seolah lo ya. Oke. Biar dia duduk dulu. Jessica lu telepon. Lu telepon. Halo. Halo. Mas kamu udah nyampe belum? Iya aku udah nyampe. Oh kamu udah nyampe ya. Sorry ini aku kayaknya agak telat deh. Gapapa ya kamu nungguin aku ya. Yaudah aku nungguin kamu disini ya. Kira-kira berapa lama lagi? Paling sekitar 30 menitan gitu deh aku nyampe. Gapapa ya masnya nunggu ya. Oh yaudah deh aku tungguin ya. Kok dia kayak gitu ya? Oke oke sekarang gini. Sembari kan Jessica udah bilang akan 30 menitan lagi ketemu. Sekarang oke. Oke oke Mendy udah disitu ya. Oke. Kamu disitu aja. Kamu jangan tarik perhatian dia lo. Bikin dia yang ngajak ngobrol lo pertama kali. Kita liat. Satu. Satu kali lirik liat. Dua kali lirik. Masih lirik lagi nih. Lirik lagi? Oke liat. Oh udah liriknya ketiga dia mau nyamperin. Udah juga aja. Mau ya? Iya. Aku boleh pinjam power banknya gak? Minjem power bank. Oh sekarang duduk di samping. Mau ngeser. Lu nanya-nanya. Kamu nunggu pacar ya? Kamu lagi nungguin pacarnya ya? Engga. Aku lagi nungguin pasangan hidup aku. Yang belum aku ketemuin sampai sekarang. Emang kamu gak punya istri? Engga. Yang belum aku ketemukan baru. Ini kan ngomong-ngomong ya. Yang power bank kamu nih. Ini kan udah muncat sih. Udah makin di sini. Si kan udah kamu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton